PENJEMBUTAN PAKSA INDILAKUKAN Setelah ia tidak hadir, memenuhi panggilan polisi di dua kali pemanggilan. PENJEMBUTAN PAKSA INDILAKUKAN Dari keterangan polisi diketahui, kalau komedian berusia 59 tahun tersangkut kasus penipuan ijazah, master, dan dokter. PENJEMBUTAN PAKSA INDILAKUKAN Kemudian menyantungkan kurikulum VT, yang dimana dalam kurikulum VT itu ada surat keterangan Menyatakan bahwa dirinya lulus untuk program S2 mumpun S3. Sehingga Dilantela menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi di Berkbes. Skandal ini bermula ketika tahun 2017 Ia terpilih sebagai rektor Universitas Mohadi Seyabudi Umus Brebes Priode 2017-2021 Komar dilantik tanggal 9 Februari 2017 Reputasi sebagai selebritis dan politisi Serta gelar akademisnya menarik minat calon mahasiswa Umus menjelma menjadi kampus favorit di kota jalur Pantura tersebut Namun baru 9 bulan menjabat Ayah 4 anak ini mengundurkan diri pertanggal 17 November 2017 Tak jelas apa yang menjadi sebab Dalam beberapa kesempatan Ia hanya menyebut sudah tak nyaman Banyak yang menyebut pengunduran dirinya Demi konsentrasi untuk menyiapkan diri Maju sebagai calon Wakil Bupati Cerebon Priode 2018-2023 Serta caleg DPR 2019 Hingga 2024 Di Pilkada ia gagal Namun terpilih sebagai anggota DPR Dan kembali mengantarnya menuju Senayan Setelah sebelumnya tahun 2004-2009 Dan 2009-2014 Belum lagi menikmati empuknya kursi DPR Untuk periode ketiga Pelawak berbadan mungil ini Tersandung kasus pemalsuan ijasa Bulan September 2018 Sejumlah elemen melaporkannya Atas dugaan memakai ijazah S2 Dan S3 palsu Saat mencalonkan diri sebagai rektor Setelah ditahan 24 jam Untuk sementara polisi mengizinkannya pulang Karena alasan kesehatan Seperti disampaikan pengacaranya Melalui sambungan telpon Kami mengajukan permohonan Untuk tidak ditahan Dengan alasan kondisi kesehatan beliau Karena memang Beliau punya Riwayat atau catatan penyakit asma ya Penyakit asma itu kan Nah itu kan Kadang-kadang timbul Kadang-kadang ini Nah kami dorong supaya hal itu Menjadi bagian yang dipertimbangkan Dua jam tiga lah ya Jam duaan lah ya Akhirnya pihak dokter dari Polis datang Memeriksa Cek kesehatan segala macam Dan memang hasilnya Dinyatakan sakit gitu Dan itu tertulis Oleh karena itu jam Sekiranya jam lima lah Kemudian diizinkan Pulang untuk tidak dilakukan penahanan Belajut Untuk kepentingan proses Kecuali penyakit asma Secara umum kondisi komar Dalam keadaan baik Termasuk mental dan psikologisnya Kondisi terakhir Ya beliau bersyukur Berterima kasih Kepada pihak kepolisian Karena Sudah dikaburkan permohonannya Untuk tidak ditahan Nah Ini Kan juga bagus Untuk psikologi Jadi kelihatannya Juga apa Tadi Mulai membaik gitu ya Yang tadinya Tensinya tinggi Mulai terkurang Gitu Gitu mbak Bunda Mariam Selamat malam Ini Enda Bunda ini Enda Dari Trans 7 Aku boleh Boleh tanya bun Boleh Gimana Bunda aku mau tanya Gimana kabarnya Pak Aju Komar Baik Penangguhan penahanan Haya bersifat sementara Polisi akan terus Mendalami kasus ini Dengan memanggil Sejumlah saksi Dan pihak terkait Sungguh ironi Dan menerbitkan penasaran Benarkah Haji Komaran Terkenal Agamis Dan Santun Sampai Tega Menggadehkan Nama baiknya Untuk sekedar Jabatan Rektor Dengan memalsukai jasa Sampai polisi Mengungkap kasus ini Azaz Praduga Tak bersalah Harus dikedepankan Buktinya Sebuah petunjuk Mengisyaratkan Kalau ijazah S2 Dan S3 Itu diperolehnya Secara resmi Dari sebuah Perguruan tinggi Ternama di Ibu Kota Lusuran tim selebrita Membuktikan Kebenaran itu Media online Di situs Kementerian Riset Dan Teknologi Mencantumkan namanya Sebagai sarjana S2 Di Universitas Krishna Dwi Payana Dengan program studinya Manajemen Dengan nomor ijazah 670111146 Ada pun program doktoral Atau S3 Didapat dari Universitas Negeri Jakarta Dengan program studinya Pendidikan Dasar Hanya saja Dalam situs web resmi UNJ Mahasiswa Atas nama Nurul Komar Bernomar 7527 140 181 Angkatan 2014 Masih berstatus Masih aktif Boleh jadi Gelar doktornya ini Yang diduga Sebagai ijazah palsu Karena ia belum menamatkan pendidikan Era 80 hingga 90an Nama Komar identik Dengan empat sekawan Grup lawak yang ia bentuk Bersama Derry Eman Dan Ginanjar Termasuk salah satu grup laris Dari panggung komedi itu pula Kempat yang mencicipi Leher perak Dan sinetron Dari belasan sinetron yang mereka perankan Lika-liku laki-laki Adalah yang paling fenomenal Nama Komar dan rekan Semakin melambung Meski berprofesi Sebagai pelawak Komar tak bisa mengingkari Darah kiai bapaknya Sembari menjadi seniman Ia juga berdakwah Bahkan kemudian Melebarkan pekerjaan Sebagai pengajar Tahun 2009 Pria kelahiran Jakarta 11 Maret 59 tahun lalu Mencicipi panggung politik Komar mencalonkan diri Sebagai anggota legislatif Ia terpilih Bahkan dua periode Berturut-turut Semenjak itu Pak More lebih dikenal Sebagai politisi Hanya sesekali Manggung di pentas Siburan Empat sekawan Grup lawak yang berjasa Menggerek popularitasnya Bak Mati Suri Pintas Mukhadi Setia Budi Di Perbes Jawa Tengah Komar diduga Melanggar pasal 263 KUHP Dan terancam Hukuman tujuh tahun Penjara Lantas bagaimana Reaksi teman dekat Komar sesama komedian Atas nasib yang meningkanya ini Sekitar bulan Januari 2017 Setelah sebelumnya Memperoleh gelar Sarjana S1 Dari Universitas Islam Syah Yusuf Cirebon Yang menyambung pendidikan Dengan mengambil program Master Di Universitas Krisna Di Fayana Jakarta Program doktoral Ditempunya Di Universitas Negeri Jakarta Dinyatakan bahwa Dini lulus Dini lulus Kederaat gelar akademis Inilah yang membawanya Mencalonkan diri Sebagai rektor Umus Brebes Dan seperti sudah dibahas Komar terkini Siapanya Justru ketika Berada Dan mengabdi Dunia pendidikan Reputasi yang sudah dibangun Puluhan tahun Tercoreng skandal Kemasuan di jasa Atas semua yang sudah dilakukan Sepanjang hidup Wajar saja Kalau sejumlah sahabat Tak percaya Kalau komar berbuat lancung Dan memadukan Saya juga baru dengar itu Kasus kayak gitu Dari teman-teman Ada kemas komar Tapi Secara Teman Saya juga prihatin Dengan kondisi seperti itu Tapi secara Persoalan saya memang Tidak tahu Pasti soalnya itu Cuma berita gitu saja Dan belum ada penjelasan apa-apa sih Gitu Tidak nyangka lah Seorang Haji Komar Yang begitu baik Sama teman-temannya Gitu ya Tidak ada Apa namanya Semacam Prasangka buruk Atau apapun lah Wajar komar tersangkut Dengan persoalan Jadi Ya kita sebagai teman Kaget aja Sepanjang yang mereka ketahui Komar memang Haus pendidikan Dan berusaha Mendapatkan gelar Setinggi mungkin Sangat naif Kalau deretan gelar itu Diperoleh Dengan cara Tak benar Ya secara logika aja lah Komar itu kan Juga udah Ikut di DPR dua periode Terus Ada lagi persoalan Persoalan yang di kampus kan Nah udah gitu Kayak logikanya gitu lah Orang Waktu dia diterima di kampus Kenapa enggak Persoalan itu diangkat Kan diteliti tuh Kalau orang mau jadi Apalagi menjadi rektor Diteliti tuh Bener Nah yang melaporkan juga Pihak yang menerima dia juga Jadi kan Kadang-kadang kita Ya bingung juga sendiri Kok kayak begini sih gitu loh Jadi ya saya serahkan aja Kepada Orang-orang yang Yang paham tentang itu Kalau memang Itu Kejadian bener Dan menjadi tersangka gitu Ya kita sebagai Apa Organisasi komedian Paski Akan Menawarkan Bantuan hukum Kejadian ini juga Memberi pelajaran Bagi selebritis muda Danang Salah satunya Meski belum terungkap Kebenarannya Pedangdut ini Wanti-wanti Agar selebritis Berhati-hati Dalam bersikap Sebagai public figure Semua hal baik dan buruk Akan memiliki dampak Untuk masyarakat Yang tadinya sudah terbilang Sebagai public figure Karena public figure itu kan luas ya Tidak hanya artis Siapapun orang-orang terpandang Yang punya jasa Apa ya Dianggap menjadi contoh Menjadi influencer Itu adalah public figure Terus mereka memberikan contoh Yang kurang bagus Itu sangat disayangkan Dan harusnya itu tidak dilakukan Mengingat Kita-kita ini kan public figure Kita berikan contoh yang baik Kalau mau sekolah Yuk ayo Sekolah yang benar Kalau mau kuliah Yuk ayo diselesaikan Kalaupun memang ternyata Ternyata memang dirinya Secara personal Tidak mampu melakukan itu Yuk jangan dilakukan Jangan dipaksakan Ketika dipaksakan Pasti banyak hal-hal buruk Yang akhirnya dihalalkan Salah satunya Bikin ijazah palsu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton